Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 1 Ada yang kata, mustahil si Nona kesalahan tangan, sebab dua remceng petasan itu jatuh semuanya Ada yang menanya nama si Nona dan maksud kedatangannya dia ke Wan dan ada pula yang mengumpat caci Berapa sih harganya dua remceng petasan kata Wan Cieie sembari tertawa Pergi beli lagi sembari berkata begitu, ia mengeluarkan sepotong emas yang beratnya kira-kira lima tahil Harga emas itu adalah cukup untuk membeli seribu remceng petasan Melihat gerak-gerik Nona itu yang sangat aneh, semua orang jadi merasa heran dan tak seorang pun yang berani menyambuti uang emas itu Bukankah Cuan Cuan ini murid-murid Kiu Leong Pei tanya Wan Cieie sembari mesem Bukankah Hya Lo Osu yang menjadi Cian Bunjin dari Kiu Leong Pei Dan bukankah Hya Lo Osu ingin pergi ke Pak Hya untuk menghadiri pertemuan para Cian Bunjin yang dihimpunkan oleh Ho Kong Ju Mendengar pertanyaan itu, semua orang lantas saja mengangguk Wan Cieie menggeleng-gelengkan kepala dan lalu berkata dengan suara menyesal, sayang sungguh sayang Petasan yang sedang dibakar mendadak bungkam adalah serupa alamat yang sangat jelek Paling benar ya Lo Osu mengurungkan niatnya, kenapa tanya seorang Wan Cieie lantas saja menarik paras muka sungguh-sungguh Menurut penglihatanku, sinar muka Hya Lo Osu adalah sangat guram, katanya Di mukanya terdapat serupa uang hitam dan di kedua alisnya terlihat garis-garis pembunuhan Aku berani mengatakan bahwa jika Hya Lo Osu pergi juga ke Kota Raja Bukan saja nama Kiu Leong Pei akan berantakan Tapi Hya Lo Osu sendiri bakal terancam jiwanya Paras muka semua orang lantas saja jadi berubah Ada yang meludah, ada yang memaki, dan ada pula yang berunding dengan suara perlahan Karena hatinya sudah diguncangkan oleh perkataan si Nona Wan Cieie berdiri dalam jarak yang tidak jauh dari perahu besar itu Dan setiap perkataannya sudah didengar oleh Hya Lo Osu Orang tua itu mengawasi si Nona yang lemah lembut dan berbadan langsing kecil Seolah-olah bukan orang yang mengenal ilmu silat Akan tetapi, sesudah menyaksikan timpukannya yang luar biasa dan kudek putihnya yang sangat garang Hya Lo Osu mengetahui bahwa Nona itu bukan sembelarang orang Maka itu, ia segera menyodas Raya berkata Bolehkah aku mengetahui si Nona yang mulia? Sudikah Nona naik ke perahu ini untuk berbicara lebih lanjut? Aku siwan, jawabnya Lebih baik ya Lo Osu saja yang turun ke darat Menurut kepercayaan di Provinsi Owulam pada zaman itu Seseorang yang ingin berlayar dan sudah naik di perahu Tak boleh turun ke darat lagi sebelum perahu itu berlayar Jika kebiasaan itu dilenggar, orang itu akan mendapat akibat yang jelek, katanya Dari sebab itu, mendengar perkataan si Nona Kedua Alisa Lo Osu lantas saja berkerut Seperti juga ia sedang berpikir keras Harus diketahui bahwa walaupun memiliki ilmu silat yang tinggi Sehingga ia bisa menjadi ciang bunjin dari suatu partai silat Orang tua itu sangat percaya segala petang-petangan dan ketahayulan Tadi, jatuhnya petasan ke dalam air sudah membuat hatinya jadi sangat tidak enak Kejadian itu disusul dengan perkataan si Nona yang semakin lama jadi semakin tak enak kedengarannya Sesudah menimbang-nimbang beberapa saat Ia mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan gadis jelita itu Ia berpaling kepada juragan perahu dan berkata Hayolah berangkat anak buah perahu itu lantas saja mengangkat sawuh Dan beberapa antaranya segera mengangkat galah untuk menolak perahu Perlahan seruan Cieie Jika kau tak dengar nasihatku, belum seratus li Perahu itu pasti sudah tenggelam dan seantar isinya bakal binasa paras mukaya lo osu Lantas saja berubah menyeramkan Melihat usiamu yang masih begitu muda, aku sengaja sungkan meladeni, katanya dengan suara keras Jika kau terus ngacobe lo, jangan menyesal, kalau aku tak berlaku sungkan-sungkan lagi Dengan sekali menggenjot badan, si Nona sudah hinggap di atas perahu Ya lo osu, jangan kau marah, katanya sembari Tertawa Aku bicara dengan maksud baik sekali Bolehkah aku mengetahui nama lo osu yang besar, supaya aku bisa meramalkan untuk kebaikanmu sendiri Orang tua itu mengeluarkan suara di hidung dan membentak, tak usah Baiklah, katawan Cieie, jika lo osu tak sudi memberitahukan namamu, biarlah aku meramalkan dengan memecah si lo osu saja Lo osu sia Huruf yat terdiri dari dua huruf jit, hari, dan put jit, tidak hari, mempunyai arti, bahwa usia lo osu sudah tidak panjang lagi Dalam perjalanan ini lo osu menggunakan perahu atau dengan perkataan lain, menggunakan jalan air Jika huruf yat ditambah dengan huruf sui, air, dan huruf co, rumput, maka dapatlah kita huruf tong, pengembara Barangkali lo osu pun mengenal syair zaman dulu yang berarti seperti berikut Tong cuheng put kui, si pengembara tak kembali lagi Ini berarti, bahwa dalam perjalanan ini, lo osu tak akan bisa pulang ke kampung sendiri dan akan binasa di kampung orang Mendengar ramalan itu, bukan main gusarnya ya lo osu Tapi, karena perkataan si nona kedengarannya beralasan sekali, kegusaran itu jadi bercampur dengan kekhawatiran Dusta ia membentak untuk menghibur hatinya sendiri Nama kukit dan kit berarti selamat atau beruntung Apalagi yang mau dikatakan olahmu celaka berseru si nona Untuk orang lain, huruf kit memang baik sekali Tapi bagi lo osu, huruf itu justru mengandung kecelakaan Coba lo osu pikir, lo osu siya dan huruf ya berarti hoan, menukar Apa artinya itu? Itu berarti bahwa keselamatan ditukar dengan kecelakaan Kukit terkesiap dan tak mengeluarkan sepatah kata, sedang si nona nakal menyengir dengan perasaan puas Sesaat kemudian, Wan Chieie berkata pula, jika huruf kit dipecah-pecah, maka dapatlah kita tiga huruf, yaitu capet Kau, sebelas mulut Ya lo osu, ini lebih celaka lagi Manusia biasa hanya mempunyai satu mulut, tapi kau mempunyai sebelas mulut Jadi, kau kelebihan sepuluh mulut Mulut apa itu? Mulut luka Mulut luka akibat bacokan golok atau pedang Ah, ya lo osu Dilihat gelagatnya, dalam perjalananmu sekali ini ke kota raja Memang sudah nasibmu untuk mendapat sepuluh bacokan dan seperti si pengembara dalam syair kuno itu Jangankan badan, tulang-tulangmu juga tak akan bisa pulang ke kampung kelahiranmu Semakin besar ketahayulan seseorang, semakin takut dia mendengar perkataan-perkataan yang kurang baik Sesaat itu paras muka yakit sudah berubah sangat menyeramkan dan sembari melirik si Nona Ia berkata dengan suara dingin Baiklah Nona, banyak terima kasih untuk perkataan-perkataanmu yang sangat berharga Tapi, bisakah aku mengetahui siapa adanya gurumu dan siapa ayahmu? Apakah kau juga ingin meramalkan nasibku? Tanya si Nona sembari tertawa Sebab apa kau ingin mengetahui asal usulku? Halo osu tertawa dingin dan berkata pula Melihat usiamu yang masih begitu muda dan juga karena mengingat Bahwa kita sama sekali belum saling mengenal Maka sudah boleh dipastikan Kedatanganmu di sini adalah atas suruhan orang lain untuk mengganggu aku Aku si orang siya tidak biasa berkelahi melawan segala bocah cilik dan juga Sebagai lelaki aku tak sudi bertempur dengan perempuan Suruhlah orang yang berada di belakangmu Datang kemari Kita coba-coba melihat Siapa yang kena sepuluh bacokan dan siapa yang tak bisa pulang ke kampung sendiri Sehabis berkata begitu Ia menuding wanciye ia sembari berteriak Siapakah manusia di belakangmu itu orang di belakangku Si Nona menegah sembari tertawa dan menengok ke belakang Begitu menengok Hatinya terkesiap Ternyata Orang yang berdiri di daratan dan mengenakan pakaian petani Bukan lain daripada Owi Tapi sungguh pandai si Nona mempertahankan diri Tanpa berubah parasnya Ia berkata sembari tertawa Orang yang di belakangku Aku melihat dia seperti bocah pengangon kebau Jangan berlagak pilon teriak-yakit dengan kegusaran yang meluap-luap Yang kemaksudkan adalah manusia yang berdiri di belakangmu Yang menyuruh kau datang kemari Jika laki-laki Jangan main sembunyi-sembunyi Suruh dia keluar Keluar menurut dugaan yakit Tak bisa salah lagi Kedatangan Wan Chieie adalah atas perintah salah seorang musuhnya untuk mengacau keberangkatannya ke kota raja Ya lo osu Kata pula Wan Chieie dengan paras sungguh-sungguh Orang kata Obat mustajab Pahit rasanya Nasihat jujur Tak enak didengarnya Nasihatku itu keluar dari hati yang sejujurnya dan apakah kasudi mendengar atau tidak Terserah kepadamu Mengenai Kyuliong Pei Jika kau tidak bisa pergi Aku bersedia untuk mewakilinya Hampir berbareng dengan meloncatnya Wan Chieie ke atas perahu Ong Wui sudah tiba di situ Hari itu, ketika pakaiannya dicuri si Nona Sedang ia sendiri mandi di sungai Tentu saja ia tak bisa mendarat dengan begitu saja Sesudah malam, baru ia berani naik ke daratan dan mencuri seperangkat pakaian dari rumah seorang petani Apa yang paling dipikirnya adalah kitab ilmu silat dan ilmu golok yang selalu disimpan dalam saku baju dalamnya dan baju itu sudah dibawa lari oleh si Nona Ia menduga bahwa Wan Chieie memang ingin memiliki kitabnya itu karena mula-mula dia mencuri buntelan dan kemudian mencuri pakaiannya Memikir begitu, dengan perasaan jengkel dan bingung, ia segera mengejar secepat mungkin Tak berlama-lama, dari jauh ia sudah melihat si Nona yang menjalankan kodanya Perlahan-lahan, sekarang ia menjadi sangsi Menurut Pantas, seorang pencuri tentu menyikir selekas dan sejauh mungkin Kenapa melarikan tunggangannya begitu perlahan-lahan? Benar-benar Rowe tak mengerti Menurut pertimbangannya, jika menggunakan kekerasan, belum tentu ia bisa mengalahkan si Nona Maka itu, ia lalu menguntit secara diam-diam untuk menyelidiki gerak-geriknya dan melihat, apakah Nona itu ada kawannya atau tidak Tapi sesudah membuntuti dua hari, sama sekali Rowe tidak dapat melihat gerak-gerik luar biasa dari Nona itu Hari itu, ketika tiba di Yaki Wan, ia mendapat kenyataan, bahwa Wan Chieieie lagi-lagi ingin merebut kedudukan Chiang Bunjin Ah, Nona itu tentu sakit gila, pikir Rowe Dia tentu dihinggapi penyakit gila Chiang Bunjin, atau dia mempunyai maksud lain yang lebih dalam Melihat Yaki dan Wan Chieieie sudah hampir bertempur, diam-diam Rowe menjadi girang Ia mengambil putusan menjalankan peranan si penangkap ikan yang mengantongi hasil permusuhan antara burung dan kerang Dengan perkataan lain, ia ingin berusaha untuk mengambil pulang kitabnya, selagi kedua orang itu bertempur Di saat itu, jika mau, dengan gampang ia bisa merebut kembali kuda si Nona Akan tetapi, seperti lagu yang merdu tak akan dinyanyikan untuk kedua kalinya, begitu juga tipu yang liai tak akan diulangi lagi Jika ia mengulangi siasa merebut kuda, ia khawatir dicertawakan si Nona Maka itu dengan perlahan ia mendekati perahu, siap sedia untuk merampas buntelan si Nona yang diikatkan di punggungnya Sementara itu, mendengar perkataan Wan Chieieiei, paras muka yakit jadi bersemu ungu, bahana gusarnya Kalau begitu, katanya dengan suara gemetar, kalau begitu, apakah? Nona mau mengatakan, bahwa aku, yakit, tak mempunyai kemampuan dan tak berhak lagi menjadi Chiang Bun Jing dari Kiliong Pei Bukan, bukan begitu, jawabnya Sembari Nyengir Perjalanan Loosu sekali ini adalah perjalanan yang penuh bahayanya Urusan jiwa tak boleh dibuat menin Maka itu, lebih baik Loosu menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jing kepada aku Nasihat ini keluar dari hati yang suci dan hanyalah untukmu Baru saja ia berkata begitu Dari dalam perahu mendadak keluar dua orang lelaki yang masing-masing mencekal Kiyo Chiak Pian Pian atau Pecut yang mempunyai sembilan tepukan Perempuan itu miring otaknya, tak usah suhu meladeni ia, kata lelaki yang setengah tua Biar tecu, murid, saja yang melemparkan dia ke daratan Supaya tak memikin kapiran saat yang baik untuk menjalankan perahu Sembari berkata begitu, ia mengulurkan tangan kirinya untuk mendorong pundak Wan Chieie Payah Ilmumu payah, kata si Nona sambil menyentil lengan orang itu Begitu tersentil, lengan orang itu kesemutan dan tangannya turun pula dengan perlahan Toa Suko, gunakan senjata teriakawannya Berbareng dengan suara kerontrangan, dua Kiyo Chiak Pian yang terbuat dari baja menyambar si Nona Tapi karena memang bukan maksud mereka untuk mengambil jiwa orang, kedua senjata tidak menyambar ke bagian tubuh yang berbahaya Melihat senjata orang, Wan Chieieie lantas saja menduga bahwa nama Kiyo Leong Pei sudah didapatkan karena orang-orang partai itu terutama mahir dalam menggunakan Kiyo Chiak Pian Di saat itu, kedua pian tersebut sudah hampir mengenai tubuhnya Bagus katanya di dalam hati Sekarang kau bertemu dengan kakek moyangmu Cepat bagaikan kilat, kedua tangannya menyambar dan menangkap dua ujung pian itu yang lantas saja dicantelkan satu pada yang lain Dalam melakukan gerakan tangannya itu tubuh si Nona sama sekali tidak bergerak Kedua murid yakit lantas membetot dengan berbareng dan betotan itu justru yang diinginkan oleh Wan Chieieiei Karena kedua Kiyo Chiak Pian itu lantas saja mencantel semakin keras Mereka bengong bahana kaget, lalu membetot pula dan sebaliknya dari terlepas Cantelan itu jadi semakin keras pula Goblok Minggir bentak yakit, sembari mencengkeram jubah panjangnya dan dengan sekali mengentak, tujuh kancingnya copot semua Gerakan ini disusul dengan kibasan tangan kirinya dan jubah panjangnya sudah terlucut dari tubuhnya Demikianlah, dengan pakaian ringkas, ia berdiri di depan si Nona dengan penuh keangkeran Semua muridnya yang berdiri di gili-gili lantas saja bersorak-sorai Wan Chieieiei menggeleng gelengkan kepalanya seraya berkata Sebenarnya tak pantas kalian bersorak-sorai Gerakan itu dinamakan toh paus yang wie, membuka jubah menyerahkan kedudukan Membuka jubah memang tak apa, tapi menyerahkan kedudukan adalah suatu alamat bahwa kedudukan Chiang Gunjin memang sudah ditakdirkan harus diserahkan kepadaku Yakit terkejut, ia lantas saja merasa bahwa gerakannya tadi memang merupakan alamat yang kurang baik Ia meraba pinggangnya dan di lain saat, tangannya sudah mencekal sebuah kiyo chiatian yang menghilap Keru yakit mengeluarkan senjatanya merupakan suatu keheranan, yakni kiyo chiatian baja itu sama sekali tidak mengeluarkan suara Selaka si Nona mengeluh Orang ini tak boleh dibuat gegabah Aku sendiri tak mampu menggunakan ilmu itu Tongkrongan yakit benar-benar menyeramkan Dengan badannya yang tinggi besar ia mencekal kiyo chiatiannya yang berukuran hebat Setiap tekukannya sebesar telur itik Waktu itu, karena saw sudah diangkat, maka perahu jadi bergoyang-goyang tak hentinya Yakit mengayun senjatanya dan menyebet saw itu yang lantas saja terpental dan nyemplung ke dalam air Sehingga perahu itu menjadi tetap kembali Itulah suatu pertunjukan kekuatan yang sangat hebat Jika tangan yakit tidak mempunyai tenaga 7 atau 800 kati, ia tentu tidak bisa berbuat begitu Wan Chieie terkesiap Tenaga orang itu sangat besar dan ilmunya tinggi, pikirnya Dia harus dijatuhkan dengan tipu, tak bisa dilawan dengan tenaga Melihat badan yakit yang tinggi besar dan usianya yang agak lanjut Si Nona berpendapat bahwa meskipun lewekangnya tinggi, gerak-gerik orang tua itu tentunya kurang gesit Berpikir begitu, ia segera mendapat suatu akal yang baik Ya lo osu, katanya Aku adalah seorang wanita dan jika kita bertempur di kepala perahu, tak peduli menang atau kalah Pertempuran ini pasti akan berakibat kurang baik bagi perjalananmu Maka itu, aku ingin mengusulkan supaya kita bertanding di tempat lain Yakit menyetujui usul itu, tapi ia juga sungkan turun ke darat Ya lo osu, kata pula si Nona Sekarang kita berjanji dulu, jika aku menang Bukankah kau akan menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin dari Kyuliong Pei kepadaku? Apakah jika sampai kejadian begitu, murid-muridmu akan rela menerimanya Yakit merasakan dadanya sesak bahana gusarnya Tak rela, toh mesti rela juga bentak orang tua itu Tapi, kalau kau yang kalah? Aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggil kau ayah Jawab si Nona Sembari menyengir Hanya aku memohon Kasuka menyayang si anak angkat Sembari berkata begitu, ia merabat pinggangnya dan di lain saat, tangannya sudah mencekal pecut Sambil menggenjut badan, ia mengayun pecutnya yang lantas saja melibat tiang layar Dengan menarik pecut itu, badannya membubung ke atas dan begitu lekas lengan kirinya memeluk tiang layar, pecutnya sudah diayun lagi dan kembali melibat bagian lebih atas dari tiang itu Sekali lagi ia menarik pecutnya Ia mencengkeram tiang layar, badannya naik kira-kira dua kaki Sesudah tangan kiri itu, ia mengulurkan tangan kanannya yang kembali mencengkeram tiang dan tubuhnya naik lebih tinggi lagi Harus diketahui, bahwa tiang itu sebesar mangkuk nasi dan tak akan dapat dicekal dengan sebelah tangan Tapi, tenaga jerijiakit adalah sedemikian lihainya dan telapakan tangannya mengandung lewakang yang sangat dalam Sehingga, walaupun tiang tidak tercekal, bisa juga ia berbuat begitu Dengan cepat, tubuhnya menaik ke atas dan bagi seorang ahli, perbuatan itu merupakan suatu pertunjukan ilmu yang sangat dasyat Di lain saat, yakit sudah berada dalam jarak kira-kira setombak dari si Nona Wan Cieie mengetahui, bahwa jika lawannya sudah naik ke atas, ia bisa jadi berabe Maka itu, selagi ia masih bisa menarik keuntungan dari kedudukannya yang lebih tinggi, ia segera mendului Ya lo osu ia Membentak Pecutku mempunyai delapan belas tekukan, sembilan tekuk lebih banyak daripada pecutmu Berbareng dengan seruannya, ia mengayunkan senjatanya yang segera menyambar kepala yakit Yakit yang kedua tangannya sedang mencengkeram tiang benar-benar berada dalam bahaya Jika ia berkelit badannya akan merosot ke bawah dan itu akan berarti, bahwa ia sudah kalah Tak punya malu teriak salah seorang muridnya di darat Tak adil seru orang kedua Perempuan bangsat Turun kau, jika berani orang ketiga mencaci Sesaat itu, yakit sudah bergerak untuk memelah diri Dengan lengan kiri ia memeluk tiang dan kiyo cia tian di tangan kanannya sudah menyambar ke atas untuk memapaki pecut si Nona Wan Cieie mengetahui, bahwa jika kedua senjata lemas itu sampai kebentrok dan terlibat satu dengan yang lain Ia akan kalah tenaga dalam betot-membetot Maka itu, pada detik terakhir, ia mengedut senjatanya untuk menghindari bentrokan Baru saja ia mau memecuk pula, yakit sudah memutar senjatanya bagaikan titiran untuk melindungi kepalanya Kemudian, sambil mementak keras, badannya terbang ke atas dan, ia sudah hinggap di talang tiang Tepuk tangan dan sorak-sorai yang gemuruh menyambut gerakan yang luar biasa indahnya itu Dalam pada itu, sebaliknya dari khawatir, hati wan ciaie jadi terlebih mantap Dari gerakan kio cia pian yakit, ia segera mengetahui, bahwa walaupun orang tua itu mempunyai tenaga yang sangat besar Ilmu silatnya tidak seberapa, sedikitnya masih belum dapat menandingi ilmu pecutnya Maka itu, dengan perasaan tenang, sambil memiringkan badannya ke kiri, wan ciaie segera menyabet Ke kanan, yakit yang sudah nangkering dengan selamat, juga lantas mengayun senjatanya sembari mesem Demikianlah, kedua lawan itu segera serang menyerang di atas tiang yang tingginya tujuh atau delapan tombak Pertempuran itu, di samping memberikan pemandangan yang mengerikan, juga indah luar biasa Jumlah manusia yang berkumpul di tepi sungai semakin lama jadi semakin banyak, sedang di atas air, jumlah perahu juga jadi bertambah Yakit mengerti, bahwa dalam ilmu mengentengkan badan, kepandainya masih belum bisa menandingi lawannya Tapi, untung sekali, ia sekarang sudah berada di tempat yang sentosa Di lain pihak, wan ciaie yang lincah bergerak-gerak dan mundur maju tiada hentinya, sambil menghantam pulang pergi dengan pecutnya Dalam pertempuran itu, si nona mempunyai dua keuntungan Pertama, ia lebih gesit dan kedua, senjatanya banyak lebih panjang, kira-kira dua kali lebih panjang daripada kio cia tian lawannya Maka itu, sedang yakit hanya bisa membelah diri Wan ciaie menyerang kalang kabutan sesuka hatinya Sesudah bertempur 30 jurus lebih, sambil berseru keras dan nyaring, si nona mengubah kele bersilatnya Dalam sekejap saja, pecutnya sudah berkelebat-kelebat bagaikan olar parak yang sedang menari-nari dan pukulan-pukulannya jadi lebih aneh lagi Diserang secara begitu, yakit terpaksa memutarkan senjatanya secara lebih dasyat untuk melindungi seluruh tubuhnya Harapan yakit satu-satunya adalah berusaha untuk melibat pecut si nona dan kemudian membetotnya untuk merobohkan lawannya ke bawah tiang Di lain pihak, sesudah bertempur lama juga, Wan ciaie mengetahui bahwa orang tua itu hanya memiliki 7-8 macam pukulan yang diulangi lagi Dilihat sekelebatan, Wan ciaie memang berada di atas angin Tapi, keadaan yang sebenarnya bukan begitu Harus diketahui, bahwa kerusi nona berkelahi meminta banyak tenaga dan kewaspadaan yang sepenuh-penuhnya Begitu dialelah, ilmu pecutnya akan segera menjadi kalut dan sekali lengah, ia bisa terpeleset dan jatuh ke bawah Sebagai seorang tua yang berpengalaman, itulah yang ditunggu yakit Ia mempertahankan diri untuk menunggu saatnya yang baik Wan ciaie tentu saja mengerti maksud yakit Tapi karena garis pembelaan orang tua itu luar biasa rapatnya, ia tidak bisa berbuat banyak Jika pertempuran itu dilakukan di atas tanah datar, ia bisa menggunakan macam-macam kaya Misalnya menghantam sambil berlompat tinggi, menyabet sembari menggulingkan badan, dan sebagainya Tapi, dengan berada di atas tiang, tentu saja ia tak bisa berbuat begitu Sesudah lewat lagi belasan jurus, napas si nona sudah mulai tersengal-sengal dan gerak-geriknya sudah tidak begitu gesit lagi Berselang beberapa jurus lagi, selagi ujung pecut si nona menyambar mukanya dengan gerakan yang tak berbegitu dasyat Mendadak yakit mengulurkan tangan kirinya untuk mencengkeram bola emas di ujung pecut lawan itu Dengan kaget, wan ciaie mengedut senjatanya Tapi tak dinyana, sembari membentak keras, yakit sudah menyabet dengan kio cia piannya Suatu bentrokan tak dapat bilakan lagi dan di lain detik, kedua senjata lemas itu sudah saling melibat Dengan girang yakit dalamnya dan membetot mencelos hatinya karena ia keras Ia mengetahui bahwa kekerasan, ia pasti kalah Segera mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya Wan ciaie merasakan lengannya terbetot jika kekerasan dilawan dengan Dalam keadaan berbahaya itu, si nona yang galak tidak menjadi bingung Bagaikan kilat, ia mengambil keputusan untuk terjun ke dalam bahaya Ia mengempos semangatnya dan mengebaskan tangan kanannya yang mencekal pecut, sembari melepaskan senjata itu Pecut itu melesat dan berputar-putar bagaikan titiran melibat tiang layar dan Ternyata lutut yakit serta lengan kanannya juga sudah dilibat Erat-erat ke tiang perahu dengan pecut wan ciaie dan senjatanya sendiri Itulah benar-benar suatu kejadian yang tak diduga-duga Dalam kagetnya, buru-buru ia mengulurkan tangan kirinya untuk membuka libatan itu Tapi wan ciaie sudah menubruk Dua jeriji tangan kiri sinona lantas saja menyambar untuk mengorek di jimat celawannya Buru-buru yakit melepaskan pecut musuh yang baru saja ditangkap dengan tangan kirinya dan menyampuk serangan sinona Tapi, tak dinyana, serangan itu hanyalah gertakan belaka Begitu yakit menyampuk, wan ciaie menahan gerakan tangan kirinya dan pada saat yang sama Tangan kanannya menutup jalan darah yang goat hiat musuh, di bawah ketiat Lengan kiri yakit lantas saja menjadi kaku Ia sekarang tidak berdaya lagi, karena kedua lutut dan lengan kanannya dililit camruk lawan Melihat bagaimana si nona sudah bisa merebut kemenangan pada saat yang sangat berbahaya Tanpa merasa oh we bersorak Tapi, sedang mulutnya masih belum tertutup Sekonyong-konyong sembilan buah kim chie piau menyambar ke atas Ke arah pebagi jalan darah si nona Bukan main kagetnya wan ciaie Ketika itu, ia sedang berdiri di palang tiang layar Ia tak dapat meloncat maju atau mundur, tak bisa berkelit ke kiri atau ke kanan Pada saat terakhir, justru serangan itu sudah hampir mengenai tubuhnya Ia mendoyongkan badannya ke belakang dan sembilan piau itu terbang lewat di atas tiang Semua orang yang tadi menahan nafas, dengan serentak bersorak-sorai sembari bertepuk tangan Di atas tiang yang begitu tinggi, si nona memperlihatkan kepandainya selaku akrobat Kedua kakinya dicantelkan pada palang pintu tiang, tubuhnya telentang memujur di tengah udara Tapi si pembokong sungkan menyerah mentah-mentah Sekali lagi, ia melepaskan tiga buah kim chie piau, sebuah Menyambar ke badan si nona, yang dua melesat ke arah palang tiang layar Ohui mengetahui, bahwa sekali ini, Wan chie ia tak akan dapat menolong diri lagi Dengan perasaan mendongkol terhadap si pembokong yang kejam, buru-buru ia melepaskan tiga batang piau Berkat tenaga dalamnya yang sangat besar, meskipun Ohui melepaskannya lebih belakang Tiga piaunya bisa menyusul senjata penyerang gelap itu dan di lain saat Keenam piau itu sudah kebentrok di tengah udara dan segera jatuh meluruk ke dalam air Wan chie ia mengerti, bahwa barusan jiwanya tergantung pada selembar rambut Jantungnya memukul keras dan keringat dingin mengucur di dahinya Baru saja ia ingin berbangkit, mendadak Ohui berteriak sembari melompat ke atas perahu Berbareng dengan terdengarnya bunyi beletok, kraak, palang tiang layar yang dicantau kaki Wan chie ia Telah patah dan si nona bersama-sama dengan palang itu, melayang jatuh ke atas air Dengan kepala di bawah kaki di atas, Wan chie ia mengetahui siapa yang membokong dan siapa yang sudah menolong padanya Tapi siapa yang sudah mematahkan tiang layar, ia tak dapat melihatnya Tapi ia tidak jatuh sendiri saja Tiang layar itu juga patah dan tubuh yakit turut tambruk ke bawah Bagaimana bisa terjadi begitu? Ternyata, sesudah lengan kirinya ditutup, yakit masih dapat menggunakan tangan kanannya Dengan sekali mengerahkan tenaga dalamnya, ia berhasil meloloskan tangan kanan itu Yang dililit camruk lawannya Dengan girang, ia mengempos semangatnya dan mengumpulkan seluruh tenaganya di telapak tangan kanan itu Yang lalu digunakan untuk menghantam palang tiang layar itu Palang itu menjadi patah dan si nona lantas saja jatuh ke bawah Pada saat itulah, sembari berteriak, Ohui lompat ke atas perahu Ia mengerahkan tenaga dalamnya dan membentur tiang layar dengan punggungnya Tapi tiang yang besar itu hanya bergoyang-goyang beberapa kali Ohui bingung Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan membentur pula sekuat-kuatnya Kali ini ia berhasil, tiang itu patah Sembari menahan nafas, semua orang mengawasi kedua lawan itu yang tengah melayang jatuh Bahaya yang mengancam si nona belum habis sampai di situ Ia jatuh lebih dulu, disusul oleh tiang layar Jika tiang itu menimpa badannya, ia bisa binasa seketika Buru-buru Ohui mengambil tambang penarik perahu yang terletak di kepala perahu Sambut ia berteriak sembari melontarkan tambang itu kepada Wan Chieie Sedang badannya melayang di tengah udara, hati si nona bukan main bingungnya Benar ia bisa berenang dan tak akan mati di air Tapi ia merasa malu sekali jika mesti kecebur dan menjadi basah kuyuk Demikianlah, ia segera menjamret tambang itu dengan girang Ohui mengentak dan di lain saat, Wan Chieie sudah hinggap di atas perahu Hampir berbareng dengan turunnya di atas geladak Terdengar bunyi jubiar dan air sungai munkrat keempat penjuru Itulah bunyi jatuhnya nyakit bersama-sama dengan tiang layar Sembari berteriak keras, murid-murid Kyuliong Pai terjun ke air untuk menolong guru mereka Di lain pihak, sembari tertawa Manis Wan Chieie berkata Oh to aku, terima kasih banyak untuk pertolonganmu Ohui juga tertawa Nona, katanya Aku si Oh Huruf Oh terdiri dari tiga huruf Goat, Sit, dan Kou, Bulan, Sepuluh, dan Mulut Bukankah itu berarti, bahwa setiap bulan aku bakal dibacok sepuluh kali Si Nona tertawa geli, ia sekarang mengetahui Bahwa pembicaraannya dengan yakit sudah didengar pemuda itu Masih untung, katanya Dalam namamu terdapat huruf W, tidak Karena adanya huruf itu, segala bencana akan berubah menjadi keselamatan Terima kasih, terima kasih banyak untuk kata-katamu yang berharga itu Kata Ohui sembari tertawa geli Pertemuan itu benar-benar menggirangkan hati Wan Chieie, terlebih pula karena pemuda itu sudah menolong jiwanya Maka itu, untuk memperbaiki perselisihan mereka Ia segera berkata pula, huruf W dengan sendirinya berarti buncai Hoi Jian, lemah lembut, indah sekali Jika huruf W tidak, ditambah huruf Cho, rumput Kita memperoleh huruf W, harum Sebagaimana kau tahu, pada sebuah syair kuno yang mempunyai bagian sebagai berikut Hang Hui Hui Syebo Antong, keharuman yang semerba memenuhi seluruh ruangan Jika huruf W, merah Kata orang, Iehwi Cho Chieie, bajunya merah ungu Warna ini di zaman dulu hanya boleh dipakai pembesar negeri Aduh kata Ohui sembari meleletkan lidah Kalau begitu, kau sekarang mengangkat aku menjadi seorang pembesar tinggi Hebat demikianlah kedua orang muda itu bersendagurau sembari tertawa-tawa Seolah-olah di situ tidak terdapat manusia lain Sementara itu, dengan suara ribut, Yakit sudah diangkat naik ke darat Ia tak bisa berenang dan sudah minum banyak sekali air Mungkin karena gusarnya, seketika itu ia pingsan dan mukanya pucat seperti kertas Ah! Jika dia mati, urusan ini bisa menjadi besar Pikir si Nona, yang lantas saja berkata dengan suara perlahan Oh to aku, mari kita berangkat Sudahlah, aku tak mau menjadi Chiang Bunjin Kiu Liyong Pei Ia melompat ke darat dan mengambil pecutnya yang masih melibat tiang layar Murid-murid Kiu Liyong Pei rata-rata sudah naik darah Begitu si Nona mendarat, enam-tujuh orang lantas menyerangnya dengan cambuk masing-masing Dengan sekali menyampuk, Wan Cie Ie sudah berhasil menangkis semua serangan itu Sembari meloncat keluar dari gelanggang, si Nona melirik Yakit yang rebah tanpa berkutik Entah mati, entah hidup Sementara itu, Oh Wui sudah melompat ke atas punggung kudanya dan dengan menuntun si putih Ia berseru, sudahlah Chiang Bunjin Kiu Liyong Pei adalah kedudukan sial Baiklah, kata Wan Cie Ie sembari meloncat ke punggung si putih Murid-murid Kiu Liyong Pei berteriak-teriak dan coba merintangi keberangkatan mereka Sesaat itu, dua orang yang bersenjata Kiu Cia Pian sudah menyabet kaki si putih Wan Cie Ie memutarkan badan dan memapaki serangan itu dengan cambuknya Begitu kebentroh, kedua pian itu sudah dilibat terat-terat oleh cambuk si Nona Yang lantas saja mengedut les dan si putih sudah segera kabur Sesaat itu juga, kedua orang itu jatuh terguling dan terseret-seret Dalam kaget dan bingungnya, mereka tak ingat untuk melepaskan senjata mereka yang dililit pecutuan Cie Ie Sesudah kudanya lari belasan tombak, dengan perasaan geli si Nona menahan tunggangannya Kedua orang itu lantas bangun dengan penuh luka dan pakaian robek Eh, kata si Nona sembari tertawa Apakah prianmu senjata mestika? Kenapa kau tak mau melepaskannya tanpa menunggu jawaban Ia menendang perut si putih yang lantas saja kabur seperti terbang Kedua murid Kiyuliong Pei itu sadar dan buru-buru melepaskan senjata mereka Sayup-sayup mereka mendengar suara tertawanya Wan Cie Ie yang lari berendeng dengan Owewi Murid-murid Kiyuliong Pei hanya bisa mengawasi kaburnya kedua musuh itu tanpa bisa berbuat suatu apa Mereka bisa mencaci sepuas hati, tetapi apa gunanya? Sementara itu, perlahan-lahan yakit sadar dari pingsannya Semua muridnya lantas mengerumuninya dan menanyakan keselamatannya Sesudah lari jauh, baru Wan Cie Ie melemparkan kedua Kiyulciat Pian itu yang terbawa pecutnya Ia melirik Owewi yang mengenakan pakaian petani, sehingga kelihatan tolol sekali Hatinya merasa gelit tercampur berterima kasih Karena tanpa pertolongan pemuda itu, mungkin sekali ia sudah harus membuang jiwa di Eki Wan Sesudah berjalan beberapa jauh, Owewi mendadak menegur Nona, tahukah kau, berapa banyak jumlah cabang atau partai dalam rimba persilatan di kolong langit? Tidak, jawabnya Semua Rimesem Dan kau? Apakah kau tahu Uwewi menggelengkan kepalanya? Jika aku tahu, tak perlu aku menanya kepadamu, sahutnya Sekarang kau sudah merebut kedudukan Chiang Bunjin dari Wiatubun, Patsian Kiam, dan Kiyuliong Pei Sampai kapan kau baru puas si Nona tertawa geli? Biarpun aku sudah merobohkan ya kik, murid-muridnya masih belum takluk, katanya Maka itu, tak dapat dikatakan, bahwa aku sudah berhasil merebut kedudukan Chiang Bunjin dari Kiyuliong Pei Mengenai partai-partai besar, seperti Taike, Xiaoling, Butong, dan beberapa partai lain, aku tentu tak berani melanggarnya Jika aku bisa merebut lagi Chiang Bun sepuluh partai kecil, rasanya cukuplah Aduh kata Uwewi sembari tertawa Chiong Chiang Bun, pemimpin besar, dari tiga belas partai Hebat benar kedengarannya Uwew Toako, kata Wan Chieie Kau memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Kenapa kau tak mau coba merebut beberapa kedudukan Chiang Bun? Di sepanjang jalan, kita bergilir, kau merebut yang satu, aku merampas yang lain Setibanya dipaksia, dengan keren kita sama-sama bisa menghadiri Pertemuan yang diselenggarakan Ho Kong Chu Aku sebagai Chiang Chiang Bun dari tiga belas partai dan kau pun sebagai Chiang Chiang Bun dari tiga belas partai lainnya Bukankah bagus sekali Uwew menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali? Tidak, katanya Aku tak mempunyai nyali sebesar kau dan juga tidak mempunyai kepandayan setinggi kepandayanmu Bisa-bisa, bukannya berhasil Sebaliknya aku didepak masuk ke dalam sungai dengan pukulan lutong pin tuwi kau Lutong pin mendupak anjing, sinona tertawa terpingkal-pingkal Ong Toako, katanya sembari menyoja Siaw Muai, adik, meminta maaf, Chiang Chiang Bun Kata Ong Wui sembari membalas memberi hormat Aku yang rendah tak berani menerima kehormatan itu Melihat sikap dan tindak tanduk Ong Wui yang simpatik Wan Cieiei jadi semakin senang Tak heran, bahwa si bocah Tio Puan San memuji kau Katanya sembari mesem Ong Wui yang memang sangat ingin tahu tentang kakaknya Lantas saja menanya, bagaimana dengan Tio Toako? Apalah yang dikatakannya kepadamu Jika kau bisa mengejar aku, aku akan menceritakan Jawab Puan Cieiei Esmilari menendang perut si putih Ong Wui mengerti, bahwa sebegitu lekas si putih kabur Ia tak akan dapat menyusul lagi Maka itu, baru saja si putih akan mementang kaki Ia sudah menggenjot badannya Yang lantas saja melesat dan hingga di punggung si putih Di belakang si nona Di lain saat, si putih sudah kabur keras Diikuti kuda Ong Wui dari belakang Sembari mengaburkan kudanya Wan Cieiei E merasakan mukanya panas Mulutnya sudah terbuka untuk bicara Tapi ia mengurungkan niatnya Tiba-tiba terdengar menggelegarnya Guntur dan di kejauhan Awan hitam menutupi sebagian langit Si nona mengentak les untuk mempercepat lari kudanya Tak lama kemudian awan mendung sudah meluas Dan hampir sampai di atas mereka Di sepanjang jalan tidak terdapat rumah penduduk Tapi jauh-jauh di suatu lembah Mereka melihat tembok yang berwarna kuning Wan Cieiei E mengaburkan tunggangannya secepat mungkin Dan segera mendapat kenyataan Bahwa tembok itu adalah tembok kuil Di depan kuil itu digantungkan papan dengan tulisan Siang Hui Sin Si Ye, Kuil Siang Hui Rumah berhala itu sudah banyak rusak Sudah ditelantarkan lama Ong Wui melompat turun Ia membuka pintu kuil itu dan menuntun si putih masuk ke dalam Di saat itu, kilat berkelebat Dibarengi dengan gemuruh buntur yang menggelegar Meskipun berkepandaian tinggi Wan Cieiei E terkesiap juga Dari ruangan depan, Ong Wui masuk ke ruangan belakang Tapi ia tak menemukan seorang manusia jua Ia kembali ke ruangan depan Dan Seraya berkata, ruangan belakang lebih bersih Sehabis berkata begitu, ia mengambil rumput kering yang terdapat di situ dan menyapu sebagian lantai di ruangan belakang itu Sin Ona tak mengeluarkan sepatah kata Tadi, mereka bersendagurau sembari tertawa-tawa Tapi sesudah berdua menunggang seekor kuda Wan Cieiei E kelihatan agak kikuk dan kemalu-maluan Sesudah lantai itu bersih, mereka lalu duduk berendeng dengan mulut tertutup rapat-rapat Beberapa saat kemudian, secara kebetulan mereka sama-sama menengok Sehingga dua pasang neti mereka jadi kebentruk Kedua-duanya melengos dengan perasaan jengah Bagaimana dengan keadaan Tio Samko terdengar Ong Wui memecahkan kesunyian? Baik jawabnya Dia belum pernah tak berbaik, di mana ia sekarang tanya Ong Wui pula Aku sungguh ingin menjumpainya, pergi ke Wikiang, kata Sin Ona Jika kau tak mati dan dia masih hidup, pasti bisa bertemu Ong Wui tertawa Apakah kau datang dari Wikiang? ia menanya lagi Wan Cieiei E menyengir Benar, sahutnya Apakah romanku menunjukkan tanda-tanda penduduk Wikiang tak tahu? Kata Ong Wui Aku hanya mengetahui bahwa Wikiang adalah suatu daerah burun pasir Tak binyana, di tempat yang tandus itu bisa muncul seorang gadis yang begini cantik Fui bentak Wan Cieiei E dengan wajah kemerah-merahan Baru saja perkataan itu keluar dari mulutnya, Ong Wui sudah merasa menyesal Ia merasa bahwa di suatu tempat yang begitu sunyi, tidak pantas ia mengeluarkan kata-kata yang agak kurang ajar Maka itu, ia segera beralih membicarakan soal lain Mengapa Ho Kong Chu menghimpunkan para Chiang Bun Jin? tanyanya Bagaimana pendapatmu mendengar pertanyaan yang sungguh-sungguh itu tanpa mengandung nada bercanda? Sinona melirik seraya menyaut Dia sebangsa manusia mahal yang pekerjaannya sehari-hari hanya makan tidur Mungkin sekali ia mengumpulkan para ahli silat untuk menghibur hatinya yang tepet Seperti orang mengadu jago atau jangkrik Hanya, sungguh sayang, bahwa banyak sekali ahli-ahli silat yang sudah kena dipermainkannya Ong Wui menepuk lututnya sendiri keras-keras Benar perkataanmu ia berteriak Aku sungguh merasa takluk Baru sekarang aku mengetahui Bahwa sepak terjangmu saban-saban merebut kedudukan Chiang Bun Jin Adalah untuk mengecau maksud manusia mahal itu Wan Chieie tertawa dengan perasaan senang sekali Paling benar kita berdua bekerja sama untuk merebut sebanyak mungkin kedudukan Chiang Bun Jin Katanya Dengan demikian, rencana Ho Kong Chu akan menjadi kacau balau dan gagal Sesudah itu, kita pergi ke Pak Hia untuk mengacau sepuas hati kita Supaya manusia itu tak berani memandang rendah lagi ahli-ahli silat di kolong langit Bagus seru Ong Wui Nona, kau maju di depan dan Ong Wui, si kecil Akan memberi segala bantuan yang dia bisa Jangan begitu sungkan, kata si Nona Kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku Kedua orang muda itu terus bercakap-cakap dengan gembira Hujan sudah turun, bahkan semakin lama jadi Semakin besar Di belakang kuil itu terdapat jurang yang bergemuruh karena turunnya air hujan Rumah berhala itu yang sudah lama tak pernah dibetulkan Bocor di sana-sini Sehingga kedua orang muda itu terpaksa mepet di suatu pojok Dengan cepat, Chiang sudah berganti malam Melihat bahwa mereka tak mungkin meneruskan perjalanan Ong Wui segera pergi ke dapur dan mengambil kayu-kayu kering yang lalu dinyalakannya Hujan tak mau berhenti, katanya sembari tertawa Apa boleh buat, kita mesti menginap di sini Wajah Wan Chiye Ia lantas saja berubah merah dan di bawah sinar perapian Ia kelihatan lebih cantik lagi Dari huiki yang ia telah melalui perjalanan laksaan Li dan tak jarang mesti tidur di alam terbuka Akan tetapi, bermalam di rumah berhala bersama seorang laki-laki Adalah suatu pengalaman yang belum pernah dialaminya Ong Wui lalu mengambil jerami yang kebetulan terdapat di situ Dan mengaturnya sebagian di atas meja sembahyang dan sebagian pula di lantai Lu Tong Pin, salah satu dari delapan dewa, tidur di atas Si anjing yang kecebur di air tidur di bawah, katanya sembari tertawa Sembari berkata begitu, ia merebahkan diri di atas jerami di lantai itu Membalikan badan menghadapi tembok dan segera meremkan kedua matanya Diam-diam Wan Cie Ie memuji pemuda itu yang ternyata adalah seorang kesatria tulen Anjing basah kuyuk, katanya Sampai bertemu lagi besok pagi, ia melompat ke atas meja dan merebahkan diri juga Ong Wui tak bisa lantas pulas, kupingnya mendengarkan bunyi hujan di atas genting Kira-kira tengah malam, selagi ia layap-layap, di kejauhan mendadak terdengar bunyi tindakan kuda Sampai bertemu lagi besok pagi, ia layap-layap, di kejauhan mendengar bunyi tindakan kuda